Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, yuk kita sharing lagi, kita berbagi, semoga bermanfaat ya. Di sini aku pengen sharing terkait dengan cara memperoleh informasi lowongan pekerjaan di LinkedIn. Nah, dari judul ini basic banget ya teman-teman, tapi di sini aku pengen bantu, support, karena di LinkedInku ada banyak sekali teman-teman yang memperoleh kabar baik dan kabar buruk, khususnya di bulan September 2022 ini. Sebagian dari teman-teman ada yang baru Sanwisuda, jadi selamat, dan ada yang layoff dari satu perusahaan. Jadi, I'm sorry to have that, dan di sini aku pengen menunjukkan supportku kepada teman-teman semua. Yuk kita sharing bagi teman-teman, apapun itu statusnya, yang penting job seeker gitu ya. Mau karena impact layoff, mau karena memang pengen cari kesempatan baru, atau misalkan baru wisuda. Aku pengen sharing terkait dengan 5 cara untuk memperoleh informasi lowongan pekerjaan di LinkedIn. Oke, nah sebelum aku bahas kelimanya ini, aku pengen ingetin ke teman-teman yang nonton bahwa Sebelum mencari lowongan pekerjaan di LinkedIn, pastikan dulu profil LinkedIn-nya udah lengkap, akun LinkedIn-nya udah lengkap, itu dulu. Jangan baru bikin, belum lengkap, kemudian langsung nyari info lowongan pekerjaan, nanti hasilnya tidak optimal. Jadi silahkan, begitu teman-teman sudah login, cek dulu akun LinkedIn-nya, apakah sudah terisi dengan lengkap dan benar. Nah kalau sudah, yuk silahkan teman-teman, boleh ambil catatan, kertas, ballpoint, silahkan kita sharing bareng. Ada 5 cara untuk memperoleh informasi lowongan pekerjaan di LinkedIn. Yang pertama, yaitu di menu jobs, yang ada di atas ya teman-teman. Kan ada bar banyak banget, mulai dari search bar dan lain-lain gitu ya. Home, connection, jobs. Nah, kita mencari lowongan pekerjaan di situ. Di sini, screenshot yang aku share, aku ambil, aku capture tanggal 24 September kemarin. Kalau misalkan, aku cuma search di bagian situ, langsung aku search Indonesia. Jadi semua jenis locker, kapanpun yang pernah di post. Jadi yang ter-record di LinkedIn waktu itu ada 34 ribu sekian lowongan pekerjaan. Nah, dari lowongan pekerjaan yang ini, silahkan teman-teman mainkan filter yang ada. Bisa dari kapan tanggal postingnya, kemudian level experience atau pengalaman kita gitu ya. Mungkin ukuran perusahaan, atau mungkin tipe pekerjaannya, atau yang ada fitur easy apply yang tinggal klik, atau nanti di backlink ke link lain dan lain-lain. Silahkan optimalkan filternya ini. Dari aku sendiri, fokus dari filter yang ini adalah yang aku tulis di atas ini. Optimasi filter itu memungkinkan kita agar locker yang mengikuti CV. Bukan CV mengikuti locker. Artinya apa? Gini teman-teman, mungkin ini ilmu baru ya. Memang benar bahwa yang ditulis di CV itu menyesuaikan info lockernya. Itu betul. Tapi, banyak dari rekan-rekan mendefinisikan sebagai aku ngelamar posisi ini. CV ku ini. Posisi lain, CV ganti. Posisi lain, CV ganti. Jadi akhirnya apa? Ya ini namanya CV mengikuti locker. Begitu locker ganti, CV ganti. Takutnya teman-teman kehabisan waktu. Oke. Karena mendefinisikan menyesuaikan diri ini adalah beda locker langsung CV-nya diedit. Takutnya nanti kehabisan waktu untuk edit-edit CV. Nah, kalau teman-teman bisa optimasi ini ya, menu filter ini, maka sistemnya bukan CV mengikuti locker. Tapi locker mengikuti CV. Artinya, CV-nya satu ini, CV ini tuh teman-teman itu bisa pakai untuk ngirim lamaran atau pekerjaan apa aja sih. Pak, aku pengen daftar sebagai customer service. Yaudah, cari locker customer service dulu dengan otak attack filter yang ada. Setelah udah gak ketemu lagi nih, baru CV-nya di edit, diganti, di update dengan CV yang lain. Jadi, ini agar teman-teman tidak kehabisan waktu. Oke. informasi lawan pekerjaan gitu, harus disesuaikan dengan CV-nya. Betul. Isi CV harus menyesuaikan dengan locker yang dibuka. Betul. Tapi, jangan diartikan sebagai CV mengikuti locker. Tapi, locker mengikuti CV. CV jangan buru-buru diganti dulu. Lockernya yang diganti-ganti dulu. Kalau udah gak bisa, baru ganti CV. Kayak gitu. ini akan mengefektifkan waktu teman-teman dalam menemukan pekerjaan. Oke. Nomor satu itu. Yang nomor dua, nah, kita bisa menemukan lowongan pekerjaan lewat kata kunci atau keyword. Contohnya gimana? Teman-teman pasti sudah sering ngeliat, khususnya teman-teman yang ada di grup lowongan kerjaku gitu ya. ada informasi lowongan kerja yang dalam bentuk poster, gambar gitu ya. Atau teks yang dipost oleh rekruter. Coba dengan teman-teman sering membaca lowongan pekerjaan tersebut rutin tiap hari gitu ya atau sehari dalam jumlah banyak. Pasti akan ada kata kunci yang sering muncul di informasi lowongan pekerjaan. Nah, di atas ini aku ngasih contoh kata kunci dibutuhkan. Seperti yang ditunjukkan oleh panah warna merah yang ada di atas. dibutuhkan. Begitu teman-teman search gitu ya di search bar di atas maka akan muncul semua postingan yang menggunakan kata tersebut. Jadi, search kata dibutuhkan filternya pilih yang post gitu aja. Akan muncul tuh di situ. Oke. Nah, ini bisa digunakan teman-teman untuk menemukan lowongan pekerjaan. Tinggal nanti dikombinasikan dengan filter yang ada. Jadi, misalkan filternya yang terkini dulu. Oke. Baru tuh nanti teman-teman langsung cari yang sesuai. Nah, dengan menggunakan kata kunci ini teman-teman bisa melakukan dua hal langsung. Pertama, lowongan kerjanya dilamar. Yang kedua, kan ada yang posting nih. Ada rekruter nih. Nah, teman-teman boleh koneksi ke beliau. Entah connect atau follow. Tergantung dengan kebutuhan teman-teman. Mau yang apa. Nah, silahkan coba kata kunci yang lain apa. Dibutuhkan. Dicari. Gitu. Hiring. Tapi kalau misalkan pakai istilah bahasa Inggris, kadang postingan-postingan luar Indonesia, luar negeri juga akan muncul. Jadi, aku saranin coba silahkan gunakan kata-kata kunci atau lowongan sedang membuka. Silahkan. Boleh dicoba-coba. Nanti tinggal dimainin filternya. Itu adalah kata kunci untuk menemukan lowongan pekerjaan. Cara kedua. Oke. Cara ketiga adalah cari official link-in perusahaan. Pasti kita sudah punya dream job. Pasti kita juga punya dream company. perusahaan-perusahaan yang aku pengen kerja di sana. Kayaknya enak kerja di sana. Nah, coba teman-teman ketik nama perusahaannya. Setelah itu buka seperti yang aku display di sini. Ada tiga contoh. Nah, silahkan temukan lowongan pekerjaan dari official link-innya. Dari official link-in ini sebenarnya teman-teman bisa ngecek dua langsung. pertama yang ada di section job. Jadi, yang contoh masing-masing ini yang di sini misalkan yang aku kasih kotak merah yang atas kecil gitu ya. Itu aku ngasih kotak ke visit website dan job. Nah, kebetulan yang contoh di atas ini ini ada contoh pekerjaannya yang sedang dibuka. Oke. Nah, ini teman-teman bisa coba. Tapi, kalau misalkan dari ini nggak ada yang cocok gimana? Apa yang bisa teman-teman lakukan? Kalau nggak ada yang cocok maka di atas itu follow dulu perusahaannya biar nanti kalau ada update terbaru teman-teman juga terinfo. Gitu kan. Mau bikin notifikasi juga nggak apa-apa. Di sini ada alertnya gitu. Kemudian teman-teman visit website-nya. Banyak perusahaan yang mengupdate informasi luangan pekerjaan lebih lengkap di website-nya daripada di link-in. Nah, itu silahkan dilakukan. Jadi, kalau misalkan kayak di samping ini yang contoh kedua yang di bank mandiri di sini nggak ada belum tentu memang nggak ada loangan. Coba cek dulu di website-nya kayak gitu. Nah, ini adalah cara ketiga teman-teman bisa menemukan informasi loangan pekerjaan. Yang penting ya buka secara berkala cek bagian job dan visit websitenya. Cara keempat nah, ini aku paling sering dan seneng banget menggunakan ini aku pribadi ya yaitu gunakan hashtag atau tagar populer. Tagar populer apa? Kalau tadi di poin nomor dua adalah silahkan masukkan kata kunci populer gitu ya yang ada di informasi loangan pekerjaan. Nah, ini sama tapi bentuknya adalah tagar atau hashtag. Gunakan tagar populer yang sering digunakan oleh rekruter. Jadi, kadang-kadang kata kunci kan kita nggak terlalu hafal gitu. Tapi kan rekruter di akhir postingannya suka ada hashtag ada tagar tertentu. Entah targetnya tagarnya itu memang umum general kayak hiring gitu, lowongan atau tagarnya memang tagar spesifik gitu. Memang yang menunjukkan nama perusahaan tersebut gitu. Nah, saranku adalah coba cari tagar dulu. Misalkan tadi kan di kata kunci teman-teman ngetik lowongan gitu kan. Cari dulu tuh kan postingan ada kata lowongan. Setelah itu lowongan coba cari di tagarnya atau hashtagnya. Nah, di sana aku kasih contoh hiring. Oke, coba cari tagar hiring. Teman-teman bisa langsung praktek. Kemudian di search, di kursornya jangan di klik kata hiringnya. Tapi kursornya ngeklik hashtag atau tagar yang ada di paling kiri gitu. Biar apa? Biar yang muncul kayak halaman yang sebelah ini persis. Gitu. Jadi nanti tinggal teman-teman follow hashtag. Banyak sekali orang ya bagusnya linkin adalah hashtag itu bisa tagar itu bisa di follow. Karena memang jenis postingan akan digrupkan berdasarkan tagar kayak gini. Ya kan? Gitu. Nah, silahkan teman-teman search. Kemudian gunakan kata kunci. Mungkin pakai kata kunci gak apa-apa atau tagar yang biasa muncul kalau teman-teman sering melihat postingan lowongan kerja. Search. Diklik di bagian tagarnya kayak yang di sudut atas itu. Kemudian akan muncul semacam ini. Nah, tinggal teman-teman apa? Short aja. Short buy. Jadi yang terkini. Jadi biar teman-teman tetap terupdate dari informasi yang terkini. Biasanya kalau terkini kan memang lowongan pekerjaannya memang masih berlaku. Silahkan ini dilakukan. Oke? Setelah ini dilakukan, teman-teman ganti-ganti tagarnya apa sih lowongan? Locker. Info lowongan. Info lowongan kerja. Info locker. Hiring. We are hiring. Dibutuhkan. Urgently needed. Gitu-gitu. Silahkan ganti-ganti. Gitu. Oke? Dan yang terakhir adalah silahkan join ke grup karir. Biasanya teman-teman kan akan familiar gitu ya dengan adanya komunitas atau grup-grup yang ada di LinkedIn. yang menyediakan fasilitas baik bagi rekruter maupun bagi jobseeker untuk saling berbagi di platform ini. Gitu. Biasanya mereka akan butuh sesuatu yang spesifik misal di samping ini ada lowongan kerja apa, lowongan kerja apa, gitu. Oke? Silahkan pilih sendiri sesuai kebutuhan karena memang kalau misalkan teman-teman mau masuk gitu kan ada yang kayak request dulu gitu loh. request biar nanti di-approve biar bisa masuk memang di-filter ya bagusnya di situ. Nah, untuk setiap lowongan pekerjaan yang teman-teman cari di grup gitu ya ada tiga saranku ini yang aku rekomendasiin banget terlepas grupnya apapun gitu pastikan dulu lowongan kerjanya valid. Oke? Jadi teman-teman nemu di grup gini barangkali itu kan hasil reshare hasil repost kalau bisa di-post di salah satu grup ini teman-teman search juga misalkan tadi di official websitenya atau nggak ada di official link-innya kalau nggak ada cari rekruter yang posting itu atau reset dulu kalau locker udah di-share barangkali yang nge-share itu orang kan buka akun orangnya lihat activity-nya gitu kita hanya untuk antisipasi saja kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan tetap ya namanya berjaga-jaga kan boleh namanya digital gitu di platform manapun ada kemungkinan gitu ya kehati-hatian kita ini akan berbuah baik jangan sampai nanti teman-teman ketipu sama akun palsu atau longan kerja palsu gitu jadi silahkan teman-teman dicoba dulu banyak kok longan-longan yang bagus gitu ya yang bisa dicoba disini banyak profesional link-in kan terlalu luas ada link-in Indonesia makin spesifik longan kerja bertebaran di mana-mana nah dengan adanya grup yang bagus ini bisa dikelompokkan berdasarkan minat berdasarkan lokasi dan lain-lain nah ini bisa dicoba semua dari kelima cara tadi gitu ya aku ulang lagi harus diawali dengan profil teman-teman yang siap dulu jangan buru-buru nyari loongan kerja kalau profil link-innya belum siap bikin akun seadanya gak ada aktivitas koneksi masih sedikit gitu silahkan sambil bangun koneksi sambil mencoba 5 cara ini gimana caranya membaginya mana yang paling bagus saranku 5-5-nya dicoba biar teman-teman punya journey-nya barangkali sudut pandangku ini ada yang kurang lengkap atau ada yang salah jadi teman-teman bisa lakukan sendiri misalkan teman-teman punya waktu sehari nyari kerja itu 5 jam asal ya aku bilang gitu ya 5 jam coba 1 jam itu fokus aja dari main hashtag misalkan habis itu fokus aja dari kata kunci habis itu fokus dari menu job gitu sejam 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 atau setengah jam setengah jam setengah jam setengah jam setengah jam biar ada journey-nya gitu nah nanti teman-teman akan temukan oh ada loh lawangan pekerjaan yang cuma bisa ditemukan lewat menu job tapi aku cari di grup karir gini ini gak ada nih gitu atau di grup gini ada tapi lewat hashtag gak ketemu udah tenggelam sama postingan lain dan lain-lain gitu makanya aku bilang bahwa 5 cara ini adalah 5 cara yang masing-masing harus pernah harus coba setiap orang punya journey-nya masing-masing untuk dia rasakan gitu ada yang bilang oh nomor 1 nomor 2 paling efektif 3, 4, 5 enggak ya aku percaya ada yang bilang yang efektif cara nomor 4 aku percaya gitu masing-masing orang beda nah itu tadi ya teman-teman 5 cara menemukan informasi lawangan pekerjaan di link-in apabila teman-teman ada masukan ada saran atau mungkin ada hal yang ingin didiskusikan boleh dituliskan di kolom komentar di tukuh atau teman-teman pengen kita bahas apa boleh ngasih usulan juga di kolom komentar atau DM aku lewat link-in atau lewat platform lain kalau ada yang sudah berkoneksi dengan aku misalnya di Instagram atau TikTok gitu ya jadi kita nanti bisa belajar bareng paling sementara itu aja dari aku semoga membantu ya teman-teman semoga segera memperoleh pekerjaan impian amin terima kasih